Intro Sekarang kita mau makan siang dulu di satu restoran lokal yang menyediakan masakan Chinese food tapi halal certificate Nah ini di kompleks perumahan Sekarang kita mengasihkan Bimas restoran Menu-menu speciality-nya sudah dipesan Jadi kita ada bola udang Bola udang lapisan goreng garing-garing gitu Kayak dari kentang Terus ini juga speciality-nya Field bullets Isinya tuh ada daging Terus ada kaldu, daging, dan sayuran Ini makannya masih pas, masih anget Ini untuk ngemenin si lem kari-nya Ini wangi banget Terus kita pesen Nasi goreng Lem chop Kunci Dan yang terakhir One mata Guys, aku mau coba ini Kalau di Jakarta, ini aku suka makan di Malta Malanggrek Sama nih konsepnya nih Dikasih Mayonnaise Enak banget Tapi saluarnya tuh kasih sensasi Kisip, manis Mungkin kan juga udah manis Dikasih mayonnaise Juara Di kaosnya ini ternyata ada Sedikit hint wasabi mayo Very sweet Very sweet Yeah, very sweet You can't try this 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 I can't try this Ada kuahnya Ada kuahnya keluar nih Ini sih gitu Ini lembut banget sih Sebagainya Gimana-gimana Sudah selesai Ini pas masih lebih panas Lebih enak lagi ya Iya, artinya lebih panas Lem chopnya enak banget Kalau kalian kemas restoran Jangan lupa wajib cobain ini ya Wajib pesen Dia tuh digoreng-garing Krispy Bumbunya tuh kayak simple Yang dikasih herb syrup gitu Yang di luar Tapi empuk Hmm, enak banget Aku kenyang Betul banget Kenyang banget Nah, disini ada Mbak Tasha Disamping aku dari kompas Aku bakal nanya nih Mbak Tasha Tadi kita udah sama-sama cobain ya Iya Sama-sama cobain Semua hidangan di mas restoran Nah Mas restoran ini kan hidangan halal Masakan Chinese food yang halal Di Hongkong lah Pasangan favoritnya apa nih tadi? Tadi yang bola-bola tadi tuh Bola udang Sama lem chop Lem chop Iya Lem chopnya juara Disini pokoknya cuma ada enak sama enak banget deh Disini cuma ada enak atau enak banget Jadi buat temen-temen yang lagi main ke Hongkong Jangan lupa mampir ke Mas restoran Ke mas restoran Sekarang cemilan sorenya Yang wajib dicobain di Hongkong adalah Kembang tahunya Nah, sekarang kita lagi mampir nih Di daerah Sam Slipo Tinggal jalan Ketemu perempatan 7-Eleven Tinggal lurus aja Kedai yang ini Yang paling rame Dan direkomendasikan Oleh temen-temen yang tinggal di Hongkong Nama tempatnya adalah Hongkong Pungkobis Kerk Factory Jadi disini spesialisasinya adalah Kembang tahu Makanannya agak unik ya Tapi tekstur tahunya tuh lebut banget Beda sama kayak kita Kalau makan kembang tahu di Jakarta Kembang tahu di Jakarta kan kita kasih gula merah Yang cair Nah, kalau ini Ini gula pasir Tapi enak Dan kalau takarannya ini sih Sesuai selera kalian masing-masing aja Jadi aku nuangin 1 sendok makan Kalau kurang manis tambahin lagi Recommended Morning This is my first time masuk ke dalam masjid Dan di Hongkong ada satu masjid yang menyediakan Makanan halal di dalam areanya Dan kita sekarang lagi ada di Ammar Mosk Dan kita sekarang di lantai 5 Akan makan di dalam kantin halal food The only place for Cantonese halal food in town Islamic Center Kantin Nah, ini juga salah satu yang recommended ya Buat temen-temen yang muslim Pengen makan masakan Chinese halal Disini recommended Tapi kita cobain dulu ya sekarang Aku mau steamed beef balls And Steamed chicken with black frangus Tadi aku pilih sendiri menu dimstam yang kita pingin makan di sebelah sisu Dan Tadi aku lihat kan ada si alung pao Sialung pao-nya itu isinya ayam Penasaran aja sih, cobain Ini wonton gorengan semua Ini udang Ini kayaknya vegetables Ini belum tahu isinya apa Yang ini isinya chicken Ini bukanya tuh dari jam 10 pagi Dan mereka tuh lumayan terkenal di Hong Kong Ternyata juga rame banget dari pas kita dateng juga Lalu 28 menu dimstam Bakso sapi Fried wonton Wonton lagi Ini charum pao dengan isi ayam Ini sebenernya thalas Ini chicken Ala masak paikut Hakau Dan Vegetables Wonton Cobain Sekarang ya Ya Ada jus Masak paikut Masak paikut Masak paikut Masak paikut Masak paikut Aduh Masak paikut Aduh Kembali kemung Masak paikut Ini luar ekspektasi Wontonnya ini enak banget 226 Di sini ada daging Ada udang Udang sama sayur daun bawang, enak banget. Nah, temen-temen yang gak suka makan thalas, boleh banget nih cobain thalas di dalam Islamic center kantin. Karena thalasnya lembut banget dan enak banget. Biasanya sih aku juga gak terlalu makan thalas, tapi yang ini recommended banget. Harus dicobain ya. Di dalamnya tuh thalas, tapi di dalamnya ada sedikit daging. Enak banget tuh. Wow. Jadi kita ada di kuasnya yang mau sekiranya menak. Nah, aku dapet info nih bahwa kalo di Hong Kong, aku tuh cobain yang banyak brown sugar. Nah, kita cobain ya. Umumannya lumayan gede. Gede juga segini. Ini masih anget. Ini anget lebih baik-baik. Kayak... Ini seperti makan small steak. In food. Anis gitu. Gak tau tapi bahannya dari apa, tapi ini eneng. Ini buat dessert terakhir, anis makan. Rekomended banget itu saja. Ini buat dessert terakhir, anis makan. Rekomended banget itu saja. Di Hong Kong, mampir ke Masjid Ammar dan Osman Ramju yang ada di Hong Kong. Rekomended banget. Rekomended banget. Destinasi kedua untuk hari ini kita mau cobain speciality milk tea yang terkenal di Hong Kong. Nama cafe-nya adalah Cross Cafe. Dan Cross Cafe ini kenapa di bilang Cross Cafe? Karena simbolnya itu juga bentuknya seperti cross seperti ini. Lokasi chia-chanting ini ada di Western District Ta Ying Kun. Nah, di belakang aku ini ada banner. Ada entertainment-nya mereka. Ini French Toast-nya yang terkenal. Terus kita akan coba... Mana? Milk Tea. Chilled Milk Tea-nya yang terkenal. Ini lucu. Ini dua papaya love-fed milk drink production-nya di Cross Cafe sendiri. Karena di dalam pack banget, jadi aku bawa keluar aja deh ya. So, di tangan aku ini sudah ada dua speciality-nya mereka. Yang di sini adalah original milk tea. Jadi, untuk opsi kedua, untuk yang penggemar kopi ini harus cobain Yuan Yang. Kita cobain sekarang. Ini milk tea-nya. Berasa banget. Lebih real, lebih original. Pada umumnya, kopi di Hong Kong ini semua sudah dicampur dengan susu. Jadi dengan kata lain, kopi susu. Jadi perpaduan dari dua milk tea yang sudah jadi dengan kopi mereka. Dan jadi gini ya. Kita cobain ya. Masih panas nih. Kelihatan gasapnya tuh. Ini adalah milk tea, versi dinginnya mereka. Yang versi dinginnya, milk tea-nya tuh sudah dimanisin. Sudah manis dan berasa sekali tehnya. Terus sekarang ngantri-ngantri. Ini. Boleh katanya kalau cewek-cewek ada mempesen milk shake strawberry di sini. Mmm. Mmm. Minas-nya enak banget. Ini makaroni? Ya. Ini sedih. Satu ya. Makaroni dengan oxtail. Porsinya gede loh. Ini porsi satu orang. Ini orang-orang Hong Kong tuh makannya banyak banget ya. Jadi kayak satu porsi ini bisa di-share buat kedua. Mungkin kalau cewek-cewek bisa di-sharing bertiga. Banyak banget coang ya? Banyak banget. Tapi yang aku highlight dari menu ini adalah oxtailnya tuh sangat lembut. Dan mereka generous banget kasih daging buntutnya. Daging buntutnya tuh empuk banget. Dan kuah tomatonya tuh pas banget. Corned beef sandwich. Corned beef sandwich dengan scrabble egg di dalam. Wow. Ini untuk versi yang strawberry-nya. Sekarang aku mau cobain versi yang manis. Oke. Oh, rotinya digoreng. Dilapis pake telur gitu loh luarnya. Hmm. Hmm. Si. Itu kecuali pemiru telanya ya. Menok banget. Ini sebelumnya. Menok banget. Tempatnya di dalam sampe banget. Nah. Overall kita happy banget sama makanan yang di tempat ini. Dan temen-temen harus cobain. Oh. Hihihi. Ini mau bunuh-bunuhnya aku. Tempat paling. Oh. Distract. So. Temen-temen wajib cobain. Menu-menu rekomendasi yang tadi sudah kita cobain. Dan sekarang kita akan pindah ke destinasi kuliner berikutnya. Nah. Ikutin kita terus ya. Nah. Akhirnya kita mampir ke Hong Kong Taichung. The famous extract yang ada di Hong Kong. Kita sudah pernah coba di outlet mereka yang baru buka di Singapura. Sekarang kita coba langsung di pusatnya. Di sini. Sejak tahun sudah ada 94. Ini dia di sini. Ektat yang famous. Yang harus temen-temen cobain. Makanya 9 Hong Kong dolar. Ech. Mesti cobain selagi masih panas. Hong Kong classic. Taichung Bakery. Yang harus dicobain temen-temen. Masih panas ini. Masih anget. Tuh. Tuh. Wuuu. Wangi. Ini cakep banget. Kayaknya... Close up ya. Aku mau close up. Ini masih... Masih anget banget. Masih panas. Ini wangi banget. Kelihatan atasnya mengkilap Rasa Ini enak banget Ini lapisan pastry luarnya Sedikit berbeda dengan yang kemarin Kita makan di tempat rinseng Nah ini layernya masih kayak Ada keras-keras gitu Lapisan luarnya ini seperti Biskuit Nah tapi yang paling specialnya adalah Setengahnya ini loh Lihat lapisan ini Seperti egg pudding lembut banget Ada Indonesia Restoran Ada Indonesia Restoran Nah aku persis seperti ini Di depan Indonesia Restoran Yang ada di daerah Sim Sajri Kayaknya restorannya segede gini deh Dan mereka special menjual masangan-masangan Indonesia Kita akan coba mampir ya Untuk cobain Di bawah sini Mereka ada jual kayak bumbu-bumbunya kita Yang di Jakarta Terus mereka jual lemper Mereka jual ketan hitam Palem Nah kalau restorannya itu Ada di lantai atas Dan mereka lumayan juga loh Sudah dilikut sama banyak media disini Kalau kalian lagi di Hong Kong Dan kangen sama masakan Indonesia Coba mampir ke Indonesia Restoran Di sini mereka juga sediain Bakuan jagung Terus ada sate Kita cobain sate ayam Sama sate sapi Ukuran satenya beda loh Sama yang kita punya di Jakarta Di sini lebih gede gitu Size-nya Dagingnya empuk Daging hatinya empuk Masipun potongannya gede-gede Terus bumbu kacangnya itu Bumbu kacangnya berasa Dan mereka masih pakai Masih ada kacang-kacang kasarnya gitu loh Versi mereka bumbu kacangnya original Tradisional kayak punya kita Bukan dihalusin Recommended Dan banyaknya nih Banyak yang bilang Kalau udah sekali makan disini Pasti ingin balik lagi Kita akan coba semuanya Aku salut sih sama restoran Indonesia ini Semakin malem semakin rame Dan banyak banget Tamu-tamu bule Tamu Netherlands Orang Hong Kong Banyak yang suka kesini Untuk cari makanan Indonesia Dan semuanya enak-enak recommended Buat temen-temen Yang ingin cobain Masakan Indonesia di Hong Kong Ini di Hong Kong Kalau temen-temen pada kangen Sama masakan Indonesia Bisa coba masuk ke Satu warung Namanya Warung Malang Begitu masuk nih Di depan warungnya Sudah ketemu ini deh Ada sedap Roma Kapal Alp Kira Obis Terus ketik tentek Sambal Gubel Wow Memang ukuran warungnya kecil Hanya kapasitas Sekitar 24 orang Dan disini Kalau weekend Disini Rame banget Kita kan coba semuanya Mereka ya Tadi aku lihat ada Balado Ada Bapak malam Ada Bapak malam Bapak malam Bapak malam Masih pun di Hong Kong Seneng nih Ketemu Di tanah Indonesia Tehnya aja Aku suka Nah sekarang Di depan aku nih Sudah ada Batagor Batagor Kangen Batagor Batagornya enak Kayak Batagor Bandung Cita rasa Indonesia tuh masih berasa banget Bumbu kacangnya tuh berasa banget Kayaknya pedes Teksturnya Batagornya Sama seperti yang biasa kita makan Ini Ini wangi loh Ini kita pesen nasi Tempe-penyet Terus dikasih Ikan asin Bumbunya Bumbu pedesnya Sama Ini nih Ini baru banget digoreng Bakuan jagung Bakuan jagung ini lebih enak dibandingin yang kemarin malam aku makan Hmm Kalau menurut aku ini lebih rengnya Terus Lapisan Bakuan jagungnya tuh Lebih crispy dibanding yang kemarin Dan ini lebih cita rasa indonesinya tuh lebih berasa banget di lidah Pokoknya Aku kalo misalnya ditanya suruh balik lagi Aku Pasti balik lagi kesini Boleh kan jujur Aku pasti bakalan balik lagi kesini Soalnya Masakannya tuh lebih Lebih tasty Lebih Gimana ya Lebih menggambarkan indonesia banget Aku kayak gak berasa di hongkong Aku kayak kembali ke tanah air Pokoknya Juara banget deh buat si warung malam Berhubung cobain makanannya disini Enak-enak semua Kita sampe bungkus Dari Bakuan jagung lagi Aku bungkus bakuan jagung lagi Terus Sempe mendoan Tahui si Happy banget So temen-temen Sebelum kita pulang Kita akan cobain Satu restoran Namanya Bombay Dreams Ini pusing Jadi masakan India disini Dapet Michelin recommended Dan ternyata Mereka juga dapet Certificate of Excellence Dari Trip Advisor Ini juga dapet ini Top 10 restaurant award Dalam kategori South and Southern Asian Ternyata Ini restoran ternyata buffet Jadi kita mau makan apa aja bisa Terus Ini kan dessertnya Sekarang kita ke Memphis Baru masuk tapi udah betah Suasana restorannya Elegant gitu Modern Dan musik yang diputar tuh enak banget Kayak jazz Lounge Easy list Ini pening Ini nasi priyani nya Berasa banget Aroma 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 khas Indian Cuisine Star Arnis nya tuh Sakan India Bishyelin Mereka Comended Di Hong Kong Dan disini menunya Buffet Ini Nantinya enak lho Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax